Intro Saat melintas Langit yang biru Halo semuanya sekalian Yes Kayaknya ini hari ini hari penuh kesaksian Duduk disini Tadi selesai dengan bapak polisi baru pulang Dan sekarang Ketemu dengan dua anak Cewek Yang baik Yang sudah berapa lama disini Sudah sebulan Lebih sudah baru dua bulan Dua bulan, nah coba dekatin dulu Kenalin ke pemirsa siapa namamu Dan dari kota mana Dan untuk apa kabar di papan Nama saya Melia Dari Makassar Ke bali papan Untuk temani Mama Berobat Sampai segera ini Nama saya Ella Saya Kakaknya Dari Makassar juga Terus temani Mama Berobat sama saya juga Apa namanya Saya juga sakit Tidak Tapi Tapi Itu Apa namanya Masa Tapi biasa datang-datang Iya Nah Coba ceritera Sebelum sampai disini Apa yang membuat sampai Mau datang Nekat datang Yakin datang Sebelum datang sini Kondisi mama Bagaimana Coba ceritera kan Jadi pertama katanya Kalau dari Kronologi dari Yang mama rasa itu Katanya Jumat Jumat pertama Yang di minggu Minggu pertama November Kalau tidak salah Sempat di video call ya Bagaimana Video callnya Dari Maret Oh Di bulan Maret Mama lagi kondisi drop Iya Terus video call Lewat siapa Dan tau dari mana Oh dari Pertama itu Dari 13 Maret Abis itu Video call Lewat Ada tante Dari Penajam Terus disuruh Mama minta tolong Untuk Video call Sama Pastor Andy Yang pertama itu Terus Yang kedua itu Hari Rabu Yang pertama hari Selasa Yang kedua itu Hari Rabu Itu di bulan April Nah yang di April itu Sempat video call juga Tapi yang Itu kayaknya Yang lama ditunggu ya Pastor Karena Habis Lari-lari Olahraga Nah terus Abis itu Dari situ Mama sudah kayak Rasa lebih baik Katanya dia Awalnya memang drop ya Katanya kurus badannya Gimana Iya dulu awalnya Dia kan dulu Gemuk juga kayak saya Pastor Tapi tiba-tiba Karena sakit Jadi Kurus badannya Abis itu Sudah video call Dia sudah baik-baik Terus Jadi waktu video call Mama minta baik gitu Iya Katanya Sudah semakin baik Semakin baik Katanya Abis itu Karena kayak Badannya sudah Dia rasa kayak Lebih ringan Jadi bisa dibawa-bawa Jadi Beliau nekat Jadi bilangnya Kita ke Balikpapan Saja ketemu Pas sama Pastor Andy Katanya kayak begitu Karena Beliau juga Kalau setiap nonton Youtube-nya Pastor Andy Pasti dia bilang Selalu Ada pasti Maksud Tuhan Yang lebih baik Yang mau dipakai Apa sih Kondisinya sudah Tidak bisa kayak dulu Karena Karena kata dokter Katanya glukoma Mama katanya glukoma Padahal mama Dari hasil uji lab darah Atau segala Itu katanya Normal Baik-baik saja Tapi tiba-tiba Badannya Dia sakit Terus badannya Tiba-tiba langsung drop Jadi Jadi makanya Datang kesini Terus mama bilang Siapa tau bisa Dijam Sama Pastor Andy Ada Begitu banyak Kisah-kisah Inspirasi Sebetulnya Di balik Kondisi-kondisi Yang kita alami Hari ini Mereka Ada di balik papan Ada kalau lebih sebulan ya Mereka menemani Mama terkasih Dan juga Apa ya Tadi sih Bincang-bincang Kenapa belum pulang Ke Makassar ya Ke Makassar Nanti tolong Netizen Pemirsa Bantu Pastor Andy Tulis kolom komentar ya Setel Pastor Andy sih Bahwa Di bandara Sudah Tersedia Vaksin Tadi saya tanya Belum pulang Kenapa? Belum vaksin Belum vaksin Nah Jadi Tolong yang lebih Mengerti hal ini Bantu Supaya Bisa Jalan keluar ya Sudah satu bulan Disini Membaik Puji Tuhan Nah Saya tanya Belum pulang Sudah cukup lama Di balik papan Ya Katanya Terkendala Vaksin Jadi Tapi setau Pastor sih Di bandara Sudah siapin vaksin ya Tinggal nanti Kita Urus tiket Sama Apa ya Antigen atau PCR ya PCR Sedangkan PCR itu Lumayan juga ya Orang-orang bilang Lebih mahal Biaya PCRnya Daripada biaya ongkos tiketnya Lalu Pastor juga tanya Bagaimana untuk hari-hari Selama melewati Di balik papan Coba Kondisi hari gimana Untuk kebutuhan hari-hari Untuk penginapan Gimana Untuk kebutuhan hari-hari Untungnya Bapak masih kerja Jadi pakai Akomodasi yang dari Bapak Punya Oh pencitungan ya Ada kakot dari Bapak ya Iya Jadi untuk hari-hari Disini juga Bisa lewati yang baik ya Tanpa gendala ya Nah tetapi Pastor sih melihat Ada hal yang lain Yang positif Apa itu Bahwa Selama disini Mereka juga bahagia kok Mama juga senang ya disini Iya kan Kita kadang tidak tahu Hal secara utuh Tetapi saya percaya Sesuai dengan saya pernah baca Kita harus tahu bahwa Tuhan turut bekerja Dalam segala hal Untuk mendatangkan kebaikan Ya Dalam Roma pasal 8 Ayat 28 Bapak ibu sekalian Dan Hampir sebulan mereka disini Mereka tiap hari Bersama mama Dan tadi ketika tanya Ternyata mereka Kerja atau sekolah di salah tiga Oh Ternyata mereka Dua masih kuliah ya Mereka berdua Kuliah di salah tiga Tapi selama disini Kuliah di satu bulan Mereka punya Quality time Menemani Mama terkasih Saya percaya Kebahagiaan mama itu Ketika dia bisa Bersama-sama Dengan anaknya Yang saya percaya Kebahagiaan sejati Juga anak di dunia ini Ketika mereka Bisa punya waktu Yang terbaik Buat mama Orang tua Yang terkasih Saya berdoa Buat Anak-anak Yang Mengasih mama Ya itu kewajiban kita ya Papa juga demikian Dan Pesu berdoa Buat orang tua Orang tua Yang sedang sakit Hari ini Tuhan Yesus Menolong Dan memberi Kesembuhan Bukan Peser Andy Yang menyembuhkan Dan jangan Berharap Peser Andy Karena saya Adalah manusia Biasa Ketika Sedara berharap Pada hamba Tuhan Siapapun Termasuk Peser Andy Dengarkan ini Catat baik-baik Hari ini Jam ini Katakan Suatu hari Bapak Ibu Pasti kecewa Tetapi Berharaplah Kepala Tuhan Yesus Kristus Dialah penyembuh Dialah penolong Dialah juru selamat Dia bahkan Yang memimpin Keluarga kita Dan dia juga Adalah Guru kita Teladang hidup kita Dia Yang mendengar doa Dan dia yang menjawab doa Dia Tuhan Atas hidupku Dan Mau menjadi Tuhan Atas hidup Bapak Ibu sekalian Mungkin Ketika kau melihat Video ini Engkau sedang Merasa kehilangan Anak Ataupun sebaliknya Anak Merasa kehilangan Orang tua Ada bagian hidup Anda yang kosong Namun Peser berdoa In Jesus name Biarlah Kekosongan Hatim Itu Diisi Oleh kasih yang Sempurna Yaitu Kasih Tuhan Yesus Kristus Saya percaya Imannya Anak-anak ini Kepada Tuhan Yesus Dan juga Iman mamaknya Kepada Tuhan Yesus Percaya Tidak Akan Pernah Sia Amin Coba mungkin ada Pesan-pesan Sebagai anak Mungkin Banyak ya Ada juga yang mungkin Anak yang alami hal yang sama Mamaknya yang sakit Ataupun Mama yang mungkin Sudah merasa Titikalkan anak-anaknya Karena sibuk kerja Coba ada pesan-pesan apa Yang memberkati Menguatkan Kepada pemirsa Timah Kita sudah Yang kita sudah tahu kan Ruh Kudus itu yang menghidup Imannya kita Karena melalui Yesus Kristus Yang sudah mengorbankan hidupnya Di Kayu Salim Itu saja Tentas Dorm Belakang Kalau saya sih Buat saya Selama Mama Sakit juga Seperti ini Kita juga banyak Belajar bahwa Kalau Orang tua Sudah sakit itu Sudah Kayak Serasa Surya Bersinar Dibalik awan Tuhan Setia Bertinggalkanmu Surya Bersinar Dibalik awan Tuhan Tuhan Setia Dibalik awan Dibalik awan Kalau itu Orang tua Yang sakit itu Apalagi Mama Saya rasa Dunia memang Sudah Kempat sekali Sudah tidak ada Semangat untuk Melanjutkan Kuliah Itu yang saya rasakan Pertama-pertama Pas Mama sakit Jadi Sebisa mungkin Kita sebagai Anak Harus Lebih Bisa untuk Memorbankan Waktu Untuk orang tua Gitu Agaklah perkara Untuk mendatangkan Kebaikan Bagiku Ku mau melayanimu Tidak bangka Tidak bangka Langsung Asli Makasih Anak Itu apa Malu-malu Berarti Anak Terima kasih Seror 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 Ini berbeda sama sekali Dari apa yang kita Expektasi Kita kira Kita datang Terus Sedih gitu ya Ternyata Ibu ini Suka-cita banget Senang sekali Tadi kita Kita pakai Bahasa Makassar Ranuku Ranuku itu apa Senangku Ketemu kita Dalam Makassar Halo Dalam Makassar Eh Siapa Dalam Makassar Ini Tama Kini Video ini Halo Makassar Hentai Gereba Bagi-baja Gih Jadi Siapa Sama Bikirin Ini Eh Ini Rombuan Wih Toba Ini 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 Rombuan Ini Tapi Senang Sekali Jawahan Gih 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 Gue Lenggar Kita Waktu Hikmat Wih Nanti Mesti Terjemah Ini Saya Dengar Waktu Kita Sebelum Datang Sebenarnya Kalau Saya Bila Bukan Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Saya Sakit Rasanya Nano-nano Rasanya Nano-nano Eh Kita Ingat Tanggal 24 Maret Sebelum Kita Punya Ulang Tahun Ada Ibu Dari Penajak Itu Minta Doa Itu Sayang Didoakan Oh Itu Saya Dari Baktang Apa Itu Anu Jika Dong Kan Kenalan Cik Terni Kan Tahun 2000 Apa Saya Bawa Pkl Di Handir Jadi Dia Berlaku Saya Seperti Punya Orang Tua Jadi Saya Minta tolong Boleh Saya Minta tolong Dek Boleh Minta tolong Ke Pester Ini Dian Bisa Tante Disiti Yang Pertama Saya Didoakan Seperti Keluar Dari Tubuh Saya Ada Sesuatu Disiti Mulai Saya Tidur Saya Pester Ini Kemarin Kurus Kaki Saya 65 Timbangan Jadi Kulit Bungkus Tulang Tetapi Yang Selalu Saya Bila Tuhan Itu Punya Kuasa Saya Mau Angkat Ini Saya Punya Tangan Tidak Bisa Seperti Tidak 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 Kekuatan Kekuatan Ini 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 Kan Yang Pertama Kena Ini Matakan Niga Bulan 7 Ini 2019 Kemudian Ini Yang Kedua Ini Bulan 11 Ini Betul Betul Saya 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 Tidak Pernah Saya Mau Mati Karena Saya Bilang Hidup Kita Dengan Tuhan Ya Pasti Saya Percaya Itu Dan Saya Percaya Bahwa ada pasti Yang Tuhan kira entah siapa Yang akan menyembuhkan saya Mendoakan Dan saya juga datang kesini Pester itu bukan hal yang mudah Itu bukan hal yang mudah Pokoknya dua kali itu Ibu datang Di pester itu 24 Maret dan 13 April itu dia datang Itu doakan Saya bilang puji Tuhan terima kasih Tuhan Yesus itu saya betul-betul pulih Walaupun Masih begini tapi saya bilang itu sempurna Jadi saya sakit juga Saya juga ikut ini Mereka ini mulia Pas setidak begitulah Jadi salah tiga Jadi ini setiap tanggal 11 Bulan 11 itu matanya selalu Matanya selalu gatal Saya selalu ikut Yang halnya pester setiap pagi Saya cuma Saya bilang tumpang tangan Kita diberi kekuasan Dalam nama Yesus saya belum begitu saja Pokoknya kamar saya harddik Itu rumah semua saya harddik Karena ada Ia Saya bilang dalam nama Yesus Pokoknya saya harddik Apa yang pester bisa sampekan setiap pagi Saya bilang Tuhan Saya tidak pernah berkitab Hanya saya bilang Tuhan Hanya Engkau yang tahu Saya sakit atau bagaimana Kalau main kuasa kegelapan Hidup mati saya di tangan Tuhan Bukan di tangan manusia Ambil miracle water setiap hari Dan puji Tuhan yang sudah mulai Ini mata Ini kondisi awalnya Serem banget ya Sampai anak-anak yang umur 3 tahun Pester yang keluar masuk dari rumah Sekarang coba di dekat kamera Matanya masih merah atau gimana Sudah putih tuh Nah ini perbandingannya Bapak Ibu Kemarin tidak keluar putih sama saya Ini kalau bilang Mbak Samagas Pester Tantang asing Eh Tantang asing Malah-malah keciliki Iya Maki Eh pas kita doakan Pester pertama ini Seperti kalau dibilang itu Piring Itu bertumbuk begini Keluar Lepas lagi Lepas lagi Guna darah Yesus Yang selalu Pester bilang Jadi setiap kesehatan kalau ada Saya punya keluar yang datang Saya selalu tengking itu yang Pester bilang Dah Yesus Dah Yesus Ya Saya bilang Pester saya 55 tahun jadi kersen Wow tidak ada apa-apanya Tapi saya selalu bersyukur Saya begini Tuhan Mempertemukan Saya dan Pester Walaupun lewat virtual begitu Saya bilang Tuhan terima kasih Saya sakit Tuhan tidak langsung ambil saya Tapi Dia memperahai hidup saya Ya Iya Nah selesai sekalian gini Ini sebuah pesan yang bagi dari ibu Dari kesaksian yang begitu indah Ada satu kata Darah Yesus Saya mengajak semua rekan Pelayanan hamba Tuhan Pendeta Pastor Pernatua Gereja-gereja dimana pun berada Jangan Berhenti Kotbakan Darah Yesus Kuasa darah Yesus Karena iblis Kalau jahat Takut dengan kuasa Darah Yesus Bukan kepincaran kita Tapi iblis dikalahkan Menurut kita wahyu ya Dengan kesaksian Dan oleh Darah Yesus Jangan berhenti Kotbakan dari Yesus Bukan teman ibu ini Ternyata Anak ini satu tahun Sakit Bapak ibu Dan bukan Pester yang mendoakan Ibunya sendiri mendoakan Karena ibu yakin Punya iman Setiap orang percaya Punya kuasa Diberi kuasa Dan puji Tuhan loh Iman ibu ini Ibu ini tekun Hampir dua pulang loh Dan sebuah kehormatan banget Pester bisa berkunjung Ketempat ini Jadi Saya ada berkat Nyoknya Sebenarnya juga Pester Saya datang disini Erto gak eren oleh-oleh Bukan lah Nanti kita berkati Nyoknya B2 Saksian yang luar biasa Pasti Yang pasti Di rumah saya Keluarga saya Yang paling utama Bahwa Tuhan Yesus punya kuasa Yang luar biasa Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Paham-paham Segala perkara Dapatku tanggung Di dalam dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap percaya Tetap percaya Tuhan setia Amin 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 Senang sudah bisa berkunjung Kalau ada ke apa Jangan sungkan hubungi kami Jadi saya bantu Lupa Termasuk untuk pulang Kalau ada gendala Ya Karena selama ini Pasti saya Terpikir kekasihan Saya hanya selalu berdoa Saya bilang Tuhan Yesus Tolong saya Tuhan Tolong saya Tuhan Saya bisa dijamah Hambamu Pester Endi Ternyata Tuhan menjawab Amin Bakal dikira baksa pula Ya sudah Oke Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Menolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Ya sudah Terima kasih Terima kasih Kita dalam berkat Tuhan ya Berser berkesempatan untuk datang Membesuk Ibunda terkasih Dari dua anak-anak Yang tadi kita habis Dengar Kisah mereka Dalam kesempatan Bapak Ibu sekalian Pester juga Puji Tuhan Berkat Tuhan ya Kita akan siapkan Armada seperti ini Untuk awal Kita siapkan Dua unit Kendaraan roda 4 Seperti ini Ya Jadi ini nanti akan jadi Mobil operasional Dan ditambah Dua unit Sepeda motor Untuk dipakai Siapa saja Yang mau Membantu pelayanan Mungkin saudara-saudara pertama Memelayani Tapi belum Sesibuk Pelayanan ini Yang Tuhan percayakan Atau mungkin saudara Memelayani Tapi Tidak ada transportasi Gitu Hubungi Pelayanan ini Nanti kita siapkan semuanya Tinggal pakai saja Ya Hanya satu Tidaknya Supaya Kita sama-sama Menjadi berkat Dan Semua Yang Tuhan kasih Fasilitas Kita gunakan Untuk melayani Sesama Ya Saya selalu ingat Kata-kata yang saya ajarkan Uang itu Bukan untuk ditabung Tapi untuk Dipergunakan Nah Ada berkat Pester dapat berkat Ya Dari Tuhan Baik dari Channel Youtube Maupun juga Dari Facebook Ya Saya pakai sarana ini Untuk Menjadi perpacang Tuhan Yesus Ya Jadi Inilah Ya Sekarang kita Masuk Ayo